Kalau kita buka keranji dulu, itu melewatin rawat semaga. Sahabat, kita sekarang berada di channel Pojok Bekasi, channelnya Orang Bekasi. Kita bercerita apa saja tentang Bekasi, dari mulai sejarah, budaya, sampai pada hal-hal yang terkait humaniora. Nah, sekarang kita ingin bincang-bincang dengan Kong Ute. Kong Ute dulu namanya Soleh Mutar. Orangnya dulu ketika SMP, SMA, gantengnya luar biasa. Tapi Kong Ute masih mempertahankan semangatnya. Sekarang kita mau berceritanya dengan Kong Ute. Dan kebetulan juga didamping oleh BINENI ya. Assalamualaikum, Kong. Waalaikumsalam. Ini kita udah lama nih. Beberapa bulan nggak ketemu ya? Sampai saya menikah juga, Kong Ute. Alhamdulillah. Kong, saya mau bicara-bicara nih, Kong, soal masa lalu kita, Kong. Dulu kan saya ingat ya, kita sekolah di SMP Bekasi ya. Kong Ute waktu itu kalau nggak salah jadi... LEMU tuh abis dulu. Ketua murid umum. Oh, ketua murid umum dulu ya. Sekarang ya OSIS ya. OSIS ketua OSIS. Sekarang tuh, Kong. Dan Kong Ute kan dulu aktif emang, Kong. Di SMA juga jadi peramuka ya. Ya, peramuka. Kong, bisa nggak menceritakan di masa-masa itu, Kong? Masa-masa SMP SMA itu, Kong. Ya, Alhamdulillah. Ketika saya masuk SMP itu, saya tahun 64-65 ya. 64-65, Kong? Masuk SMP kelas 1. Dan kebetulan ini setelah ada peristiwa. Karena saya pindah dari Subang ke Jakarta. Peristiwa G30 itu, Kong? Iya, G30. Itu saya pindah dari Subang. Dari Segala Herang. Segala Herang itu di daerah Subang. Ke Bekasi, pulang kampung istilahnya. Karena Bapak saya dulu wedana sekelah Herang. Oh, jadi engkau ini sebetulnya orang Bekasi. Iya. Tapi Bapak dicugaskan di Selaga Herang sebagai wedana. Wedana. Dan pada waktu itu pulang kampung. Pensun, Bapak saya. Pensun. Bertepatan dengan peristiwa G30 SPKI. Bertepatan dengan peristiwa G30 SPKI. Oke. Jadi, sampai Bekasi, itu saya lihat sekitar jam 12 malam. Jam 12 malam. Jam 12 malam. Nah, di peristiwa ada. Ternyata di daerah Subang itu kan. Banyak orang-orang yang berpakaian hitam dan ikat merah. Ya, Pak? Jika tidak merah. Saya berkanya, Pak, Pak, ada apa? Gitu ya. Biasa itu untuk kurang tahun hari abdi. Atau apa? Kurang tahun anuliah, gitu. Kurang tahun, udah. Pak sampai Bekasi. Ya, hari sepas Bekasi, saya jam 12 malam lebih lah ya. Dan namanya pulang kampung, bawa barang-barang. Pindah, gitu. Pindah rumah, segala macam. Sampai subuh, katanya masih ngobrol. Ternyata banyak yang pelandaian-pelandaian mentara yang dari, katanya dari lapangan batang, padahal lewat bendungan. Iya kan, lewat bendungan. Itu mereka tuh gak tahu apa-apa. Bahkan pada kelihatannya pada lapar, gitu. Pada minta makan, segala macam. Sampai akhirnya ditapung di, mana di daerah Gunung Juang. Ampun. Oh, jadi ketika itu, tentara-tentara yang apiliasi ke PKI, melahirkan diri ke timur kali kok gak? Kita gak tahu lah. Karena masalahnya begini. Mereka tahu dikumpul di Jakarta itu, dalam rangka untuk memperingati hari, Abri, tanggal 5 Oktober. Tidak tahu tentang kejadian itu. Tidak, jadi tidak. Seperti yang oleh buah-buahnya itu, tidak tahu. Makanya dia gak ngerti. Adapada hari kebetulan kakak saya, adalah satu kepala kasih op di BODM, dulu Pak Kodim. Kodim, BODM, kakak saya, Pak Uju Subardi. Karena saya itu, kalau kembali ke BASI, tinggal di rumah Pak Uju, kakak saya sendiri, Pak Uju Subardi. Lagi dikasih op di BODM dulu, Pak. Jadi dekat yang Sermamat Juki di situ. Kan itu tidak apa. Saya baru tahu ada peristiwa itu. Ya udahlah, itu Pak kita gak ngerti dah ya. Ya, ya. Udah. Udah kita kembali kepada petajaran. Tadi, ya, saat sekolah, sekolah, ACP, ACP Alhamdulillah. Karena suasana Bukas ini, betul-betul suasana yang masih, ya, tapi ini berdua situasi terlan Jakarta, katanya ya, perbatasan dari Jakarta. Tapi kondisinya sangat memperhatikan. Pasti ada tembaga, jalan dan juga pasti, masih tanah ya? Tanah dan jalan berbagai macam. Bahkan listrik pun belum ada. Belum ada tahun itu ya? Listrik itu belum ada diesel di, atau membuat tempat apa? Nyalanya itu atas jam 5 sore. Baru jam 5 sore nyala, baru nanti pagi, siang yang dikit mati. Jadi siang itu gak ada listrik. Nah, kita di sekolah lah, kayak ke, ke mana, ke SMP, saya di rumah di Serpapan Yuki, itu kalau mau sekolah itu, kalau gak nyebrang, kali naik perahu. Naik perahu ya? Iya. Naik perahu Pak Mahmud itu. Makanya orang-orang Bekasi dulu, dan kali Bekasi ini sangat bening. Bersih. Dari ikan cere, sampai ikan julung-julung, sampai ikan keting, ikan meron, setelah macam, itu ada. Bahkan ada, ada ikan yang khas Bekasi, gibis, sama ceret merah. Jadi orang Bekasi dulu, kalau bersekolah itu, diberang kali, makanya jago-jago berkenang. Baju dibuka, diangkat pakai tangan sebelah, nyebrang, setelah capek kali, pakai lagi. Nah, itu pengen orang Bekasi, untuk menuju. Karena kali Bekasi itu bersih banget. Bersih banget, Pak Bukitya. Alhamdulillah. Sudah kita bersekolah, sudah sebetulan, mungkin karena saya, ya, Bapak saya, Bekasi Udata, setelah macam, ya, mungkin di sekolah saya, punya anus, sehingga saya disayang, sama teman-teman, yang tadi diseritakan, saya punya kemampuan, di pelajaran, yang namanya, ajabat, setelah macam, nama, di babat habis, saya. Sia, saya selalu, jadi biara kelas, tidak akan saya jadi KMU, saya aktif di Pramuka. Itu, akan kita buka, senang sama Pramuka, senang karena penjual jahat, senang sama gunung. Bukan itu, saya akan, jadi, dan persaudaraan itu, sangat kental. Kentalnya kenapa? Karena teman-teman saya, yang bersekolah itu, dari berbagai, suku baksa. Dan bahkan, yang punya, sedikit agak anu, itu adalah, rata-rata, orang, 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 orang Cina, orang, 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 orang pasar, orang, tapi, rasa persaudaraan, dan saudaraan, satu tinggi. Bahkan, kalau saya bercerita, saya senang main bola, tetap saya juga, yang kita berbola, beda, dia orang Tiongkok, ini, agak banyak, dia buddha, saya islam, ada juga yang kristen, kita setep, kalau memang kita hari Jumat, kita di, ada, bermain bola, ya, 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 saya selatu, pas dulu, yaudah, saya tutupin dulu, saya tutupin dulu, saya tungguin, solidaritasnya, kalau kita mau main hari Minggu, pagi-pagi, saya harus ke gereja, yaudah, kenapa pulang gereja, kita mainnya, karena dulu, senangnya apa, mancing, amanya di, ini, karet di, bonkaret, bonkaret, jadi, kalau namanya, main ke Frisdo, itu udah, bendungan, itu udah sangat, sangat luar biasa, kita kumpul, kita main ke bendungan, gitu, mandi di kali, ya kan, jari ikan, kalau ngerti, ngawarnya enggak, itu Kalimalang dibangun, itulah, kita kan ada Kalimannya dibangun, itu kan, dibangun dengan, dengan bertahap, jadi penyediaan itu, gulukan tanah itu, sangat banyak sekali, itu kan jadi, jati luhur, dan kebetulan itu, saya udah mau masuk ke SMA, kalau masalah itu, SMA, SMA, jadi udah, pengalian sudah terjalan, ada Kalimalang, ada Kalimalang, yang ke Cepakpura, itu sebenarnya, sebenarnya udah, rawat tembaga itu, jadi kalau kita mau ke Keranji dulu, itu melewatin rawat tembaga, rawat tembaga lewat tanggul, jadi kalau ke Keranji itu, paling tidak, kita lari, bahkan saya kalau mau pulang, pulang sekolah dari SMP ya, kalau ke sorean aja, dari bulan-bulan ke SMA, itu lari, kalau takut, apalagi kalau, apalagi listrik, belum nyala, tapi engkong dulu, punya geng anak-anak, kalau masalah, ada Haji Lulu, sekarang dulu, dulu pernah main sepeda, ke Polokungu, gempar itu, gimana cerita itu, karena kita ini, tempat nomor kita ini, dulu di Tukobu, terapa pas hati itu, jadi pernah ngumpul, hobi kita, tempat saya Pak Tito, Heri Tito, Epi Tito, semua ya, mereka sudah agak, sedikit anilah ya, kita mah, karena orang, orang kaya di Bukasi, waktu itu, pasti bisa dihitung, rata-rata orang buah sini, kalau nggak bandar kambing, bandar sapi, ya material, gitu, sama, anak pejabat dah, gitu kan, ya rata-rata air lah, biasa-biasa aja, tapi itu, waktu itu, komutnya termasuk, kelompok elit lah, kelompok, anak-anak muda waktu itu ya, karena saya, anak-anak sekolah waktu itu ya, betul, karena saya berada di, Kabung 200, Kabung 200 itu, pusatnya, anulah, orang-orang, elit lah ya, elitnya, anak berwira, anak kodim, anak kores, ada, terus juga anak, penda, di sana, kumpul di sana, dari mulai, Haji Selani, Ujah Selan, semua orang sana, dan, alhamdulillahnya kita, karena bekas itu, belum banyak, seperti sekarang, ujung ke ujung, itu kita kenal, kompak, kompak, iya dulu, waktu, ngkong, SMP, waktu, jelamat sepeda, ke Pondokong, itu rame, iya, karena saya tahu, di sana ada, Pak Rahmat Epeni, gitu, Pak Rahmat Epeni, ada teman kita, yang nangkong, Pak Komar, makanya kita, main kemana, dan pada saat itu, jujur aja, kita yang namanya, SMP, SMA, antara perempuan, dan akil-laki, itu gak ada masalah, gak salah, masalah, sekarang, cinta-cinta monyet, gak ada, cinta monyet, pada penggijau, gak ada, cinta monyet, cuman, lu dekat si Anu, lu dekat si Anu, gitu, tapi tulisan di tembok, Komar, deman si Anu, gitu, itu doa, padahal kita gak pernah, paling ya itu, tadi, kita main bareng, apa bareng, cerita tentang, ke Bandung, jangkaki itu gimana, cerita, ini gak, cerita dulu, kita main sepedaan, ke, ke Cakung, dari Bekasi tuh, itu gak ada, gak ada rasa malu, perempuan itu, dibocengin di, di batangan, gak ada masalah, kita ketawa-ketawa aja, gak ada rasa, gimana-gimana, gitu kan, dari sini, kita kan dulu, anakku Subani tuh, jadi, bercanda aja, udah gitu selesai, udah gak apa-apa salah, gak ada rasa gimana-gimana, nah kemudian, saya juga, kita punya grup, namanya dulu, namanya Medisla, itu kan, kita berangkat, pengen Medisla, Muhtari, bernama, Sikacur lah ya, kita pengen, jari kaki, keliling, jari sini, dari Bekasi, lewat Subang, ke Bandung, lewat Puncak, 5 orang tuh, Haji Lulu, sekarang ya, terus Asyad Soekarman, Oh ya, di Rumah Aman, di Rumah Aman, di Rumah Aman, itu SMA kelas 1 ya? Itu SMA, 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 SMA kelas 1-2? SMA, SMA kelas 1-2 lupa ya, itu kita jari kaki, padu itu luar biasa, luar biasa, kita bisa menimati, kita dapur alam, begitu indahnya alam, itu tahun 1971, 71, iya, 71 lah, jadi saya jalan, dari sini, jadi bagaimana ceritanya, itu di berjalan itu ya, karena memang kita rasa suka, apalagi dengan menimati alam, ya, apapun, menimati, makannya gimana? Makan seketemunya, bahkan kita ketika dulu, kita naik ke waktu dada Subang ya, minum aja, kita minum dari sumber air, yang muncul dari tebi, itu nikmat dan manis rasanya, kepadaku seger, sempat jalan lagi, soal tidur dimanapun banyak, pertama, rasa persaudaraan, jangan, ini seharian di dewa aja, pagi-pagi tadi udah dipotongin, anak masih kecil banget, kan kita masih imut-imut, jadi kita memang di tiap daerah, di sayang gitu kan, sampai ke puncak, termasuknya di perihadi, air tamat lah, sampai ke daerah, ramat jati itu, sampai pulang lewat puncak, jadi dari, Bekasi, lewat Subang, Bandung, Bandung, terus jalan, Jalan-Jalan, terus ke sana, dari Janjur, Janjur lewat puncak ya, puncak, puter ya, puter, sampai lagi Bekasi, istilahnya puter gelang, puter gelang, puter gelang, dia puter gelang, lewat sampai ke, apa tau ya, yang cepat sate, ke, kabah-bukankah mulai, pasirnya, tamat jati, tamat jati, terus ke, terminal tuh, Lugandung, bukan, terminal sana, cerilitan, ya, cerilitan, itu, udah, nah itu ceritanya, mampir di rumah saya itu gimana? ya itu kan begini kan, kan dulu kan Bekasi itu, jalannya kan begini kan, ya udah, mampir di tempat TNP, kira-kira macam, wah alhamdulillah, dia mempanen gitu, jadi kayak disambut gitu ya, dan yang nyambut, mohon maaf nih, yang nyambut sebanyakan, anak perempuan, kira-kira macam, disambut kita tersolah, kita, orang-orang abis, jalan-jalan, kita kesawa aja, jadi itulah rasa pesawatnya, enak, enak sekali, disambut, kira-kira macam, aja udah lah, abu lah, masih ada ya? ya apa kok, jago-jago, muragan minyak semuanya, hahaha, terus kan tamat sekolah tuh, kuliah dimana kok? saya kuliah gini, jujur aja ya, saya ketika itu, kenapa saya udah, walaupun udah ada, peserta, tapi secara ekonomi, di bawah, sehingga saya masuk, ke ITB, ke ABRI, selama macam, dan alhamdulillah, saya cari, cari sepala, yang dibaca gratis, yang diasiswa lah ya, diasiswa, jadi saya masuk, ITB ya saya, saya nggak masuk, karena saya takut, karena saya, udah budi, ada si, diudurnya, selalu anilah, perlu gimana, jadi saya masuk, di ARKOM, agradia, sama, APDN, dan, dan, terbetulnya, ada, dari, penindahan, anak-anak saya, di PMD, saya masuk, di, saya masuk, di Garuda, Airways, nah, saya diterima semuanya, tapi ada kesalahan, saya, kesalahan, jadi gini, mungkin, ya, namanya, anak muda, ya kan, gue, nanti, pengen masuk, para BRI, gitu, pengen, jadi pesawat, bawa pesawat tempur, wah, gitu, dan ini, didengar oleh ibu, gitu kan, akhirnya, tahu-tahu saya, masuk, ke sekolah, di Jakarta, di Bandung, karena memang, kita gak berani, caribiasi saya juga, tidur di, di musola saya, saya pulang, pulang muda, saya kerja di pabrik, bener, saya perih, saya kerja di pabrik, akhirnya, teman-teman, ngajakin sekolah, di Jakarta, padodi, almarhum, marah, siapa, priadinya, ngajak sekolah, saya sekolah, dan ramil berkasi, saya sekolah, jadi kutu dewan, saya sekolah, alhamdulillah, saya sampai, di S1, bahkan, ketika saya, mohon maaf nih, pasal saya kumpul, kari-kari, ingat banget, saya kata-kata orang tua saya, ketika saya minta, minta, uang, untuk beraktar kuliah, kata, ibu saya, diberi mana, ibu dong, nggak punya apa-apa, ya, bapak saya nanggil, mau, jadi nanggil saya, tukang beca juga hidup, tukang beca juga hidup, bapak saya, saya emosi, marah, saya tenang, saya nangis, di pinggir sawah, tapi, yang mendatang, hikmah yang saya dapatkan, saya nggak mau, di tukang beca, saya harus bersasir, sampai akhirnya, ketika saya, pas dirantik, saya jadi, arjana, bapak saya, cuman diri, bapak percaya, saya mau, saya nangis, saya cium kakinya, itu yang saya dapatkan, sampai akhirnya, saya dapat, S2, di Bandung, di Bogor, S2, ada dasar, di TKR, di PMD Alhamdulillah, terus, dimasukkan, di PMD Bekasi, dipasukkan kakak saya, karena saya kerja di, pabrik, maka kakak saya, masukkan ke, PMD Bekasi, kawupaten, kawupaten, sudah kan masih gabung, gabung, terus, karirungkong, sampai camat ya, saya camat, Pindakop, LH, inspektorat terakhir, camat, bekas utara, camat, di Bagasi Utara, saya, bagasi Utara, saya cam, dalam majanya camat, dihabus, camat, sekarang Utara, camat, kemudian di, 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 pas, pas saya mau dianggati di SEL 2, saya ditinggal anak, saya mengajukan pensiun, pensiun dini, kong? sebetulnya, normal, kan kalau waktu itu kan 58 saya ambil 56 saya ngurus sendiri ke Taslem Bogor tahun berapa tahun 2009 saya lihat mengkong itu aktif banget di sepeda gimana ceritanya saya ditinggalan saya bingung kamu ngapain lagi ya dalam arti kata ketika saya mendikgalin alhamdulillah rumah ada apa ada ngapain lagi akhirnya saya agak ngedrok tuh ngedrok ada teman saya udah pengsepedahan nah sepedahan ya itu tadi karena hobi saya memang penceritian aja naik sepeda kemana aja ya alhamdulillah ke Jogja kemana saya bersepeda jauh lah ya kalau dibilang alhamdulillah akhirnya saya dianggap sesepuh bersepeda di Bekasi berapa tahun kok ya lumayan karena sebelumnya saya suka sepeda dan sudah lagi waktu kecil saya suka sepeda sebelumnya masih ontel jadi ngkong ini sebetulnya sekarang ini dikenal sesepuh sepeda Bekasi ya jadi sekarang apalagi kok yang 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 kau ngakukkan sekarang ya kita begini saya sudah merasa tua alhamdulillah saya bersyukur dengan terima jatuh ujian tetap ujian ujian tetap ada manusia jangankan kita manusia biasa dan luput dari dosa dan kesalahan nabi aja yang kita kenal dari nabi adab sampai nabi muhammad itu semua teruji apalagi kita manusia biasa dan mudah-mudahan ini sebagai kita bisa pakai di Spanye ya mudah-mudahan ngkong ngkong udah menjalani kehidupan sangat bermakna terutama bagi orang-orang Bekasi ngkong dikenal di Bekasi dari mulai kita dulu SMP, SMA sampai terakhir ngkong sekarang ini dan sekarang dikenal sebagai sesepuh sepeda nah itulah sahabat-sahabat semua sahabat-sahabat putra-putri Bekasi di perkenalan kita apa namanya kurayan dari Kong Ute sebagai sesepuh Bekasi yang sampai saat ini masih semangat terima kasih Kong Ute terima kasih bin Nene masih cantik aja bin Nene sekian sahabat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam abisak sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax